Iran merilis ancaman usai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Teheran memasok drone bagi Rusia yang akan digunakan dalam perang di Ukraina. Zelensky menyebut tudingan tersebut dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, membantah tudingan itu. Ia juga memperingatkan bahwa kesabaran Iran memiliki batasnya. Menurut Kanani, Zelensky harus memetik pelajaran dari nasib sejumlah pemimpin politik lain yang puas dengan dukungan Amerika Serikat. Menurut Zelensky, Rusia menemukan Iran sebagai sekutunya di saat Moskwa terus menghancurkan infrastruktur Ukraina dengan serangan udara. Ia juga menyebut sejumlah drone mematikan Iran dikirim ke Rusia dalam jumlah ratusan dan menjadi ancaman bagi Ukraina. Di sisi lain, Gedung Putih juga menuding Iran menjual sekitar seribu drone Kamikaze Syahid-136 ke Rusia. Terima kasih telah menonton!